Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya kita mulai saja perkulian kita Dengan sama-sama baca basmala ya Bismillahirrahmanirrahim Baik kita Untuk pertemuan pertama Setelah Libur panjang lebaran ya Kita online saja dulu Ini ada waktu satu jam lagi Masih dapat Ini lah ya Kita tidak apa Meninggalkan kewajiban kita untuk Untuk melaksanakan perkuliahan Untuk pengelolaan perpustakaan digital ini Setelah kita UTS Kita akan coba praktek ya Praktek untuk membuat 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 buku Buku digital ya Yang ini Bapak di kampus ya Suara-suara yang ini juga Sama-sama aktivitas ya Sama-sama aktivitas ya Jadi kita Akan praktek membuat Buku Buku digital ya Buku digital dengan Salah satu aplikasi Nanti kita akan coba Ambil di internet Namanya Book Creator Jadi nanti kita akan membuat Cover bukunya Membuat Isi bukunya Kemudian membuat Apa Kemungkinan Ada Lampiran-lampiran Foto-foto ya Bisa secara langsung Bisa juga Kita sudah punya file Buku ya Punya file Kemudian kita upload disitu Nah ini sangat penting ya Jadi Jadi Ini prakteknya Nanti waktu Waktu Uwas ya Ujian terakhir juga Nanti ada praktek Satu kali Nomor tiganya Prakteknya Bapak Buat ini ya Soalnya ya Jadi Book Creator Namanya Jadi kita membuat Membuat buku Kemudian Mendesain ya Nah ini mungkin kita Minimal kita bisa bikin Covernya saja dulu ya Covernya nanti Kita combine Kita combine dengan Canva Kita ambil aplikasi-aplikasi Yang gratis saja Di internet Yang tidak harus install ya Jadi Dari Canva Bisa untuk Covernya Kemudian Kita masukkan di Di book creatornya Kemudian Kita olah ya Nah nanti kita masuk isi Masuk yang Lain-lainnya ya Misalnya gambar dan Dan ada grafik Dan yang lain-lain Nah ini jadi Bapak pikir ini Sangat penting ya Nanti kalau kita Misalnya mau membuat buku Nah tinggal tulis itu Kemudian kita bisa Kirim ke penerbit Untuk minta ISBN-nya ya Nah itu bisa ya Nanti ya Kalau sudah jadi ya Dan bukunya kita sudah Berbentuk File digital ya Nanti kita akan coba Ini Bapak juga sudah Dulu pernah Menggunakan ya Tapi ini kita akan Coba lagi dari awal Bapak akan Kita akan cari sama-sama Di internet Bagaimana Penggunaan book creator ya Nah ini kita Kita Langsung saja Masuk ke websitenya Apa ke web ya Kita cari ya Di Di mana Di internetnya ya Kita akan buat dulu Pengertiannya dulu ya Book creator Book creator Adalah ya Kita Ini dulu Kita apa Kita pahami dulu Adalah ya Coba apa Sama-sama kita Ini saja Apa Ini kok di zoom ya Bentar Book creator Creator ya Book creator Adalah Coba Udah gak Nah ini ya Nah jadi Book creator Merupakan aplikasi Yang dirancang Untuk membuat buku Berbasis E-modul ya Jadi berbasis E-modul itu Kita sudah Modul tapi Bentuknya sudah File ya File digital Berarti ini sesuai Dengan Apa yang kita Apa Kita Pelajari tentang Perpustakaan Digital ini Kemudian Book creator Dikatakan Atraktif Karena Tools Yang tersedia Tidak hanya Berupa tulisan Gambar Dan gambar ya Layaknya buku Bacaan Biasa Tetapi juga Dapat menyisipkan Rekod audio Dan video Jadi kita bisa Nanti masukkan Video Masukkan audio Ini sebenarnya Kalau Cari sendiri Sudah Bisa ya Cari sendiri Sudah bisa Karena ini kan Sudah di internet Hanya saja Kita ini Kita ini Kadang-kadang Informasi itu Tidak Ini di kita ya Apa Aplikasi itu Sudah ada Tapi informasi Belum Nyampe ke kita Gitu saja Jadi Hari ini Bapak hanya Nyampekan Apa ya Ada salah satu Aplikasi yang bisa Kita gunakan Untuk membuat Buku digital Namanya Book creator Nanti kita coba Akan Praktekan ya Ini tadi Baru pengertiannya Bahwa ini adalah Buku Berbentuk E-modul Digital Buku Kemudian Ini Sifatnya Alstruktif Bisa Gambar Bisa audio Bisa video Nah itu nanti Kita akan Lihat Bagaimana Bentuk Bukunya Ini kita Pahami juga Dikit-dikit Dari sini Sajalah Dari ini Bagaimana Cara membuat Book creator Kita lihat dulu Nah ini Satu nanti Ini bisa Bisa dipanduan Dari sini Jadi sebenarnya Kita ini Ada Apa ya Adanya teknologi Ini sebenarnya Apa ya Satu yang Sudah Memudahkan kita Karena kita Sudah bisa Bisa dipandu Untuk membuatnya Nah ini Cara membuat Akunnya Jadi pertama Install aplikasi Book creator Ini kalau Mau di install Di google chrome Tapi ini Tidak perlu Kita install Ada yang Bisa di install Ada yang Langsung saja Dari book creator Orang Ada yang sudah Membuat di Internet Terus kita bisa Gunakan Kemudian Pilih menu Create Free account Ini kalau Mau di install Pilih tipe akun Yang hendak Dibuat Kemudian Pilih sign in Dengan menggunakan Akun gmail Kemudian Lakukan pendaftaran Jika Anda memilih Membuat akun Sebagai guru Isi identitas guru Dan jenjang pendidikannya Ini ya Satu Jadi itu Nanti kita akan Coba Panduan itu Kita akan Coba Cek Ini ya Terlalu ini Tadi Itu ya Kemudian ada Satu lagi Sebagai Ini saja Apa Sebagai Pengantarnya Ini yang kedua Apakah book creator Bisa di download Nah Aplikasi book creator Bisa diunduh Secara gratis Melalui situs resmi Pengembangan book creator Akses situs Melalui laman Browser ini ya Ini Nah ini App Book creator .com Kemudian setelah Masuk Beranda utama Kemudian pilih menu Download aplikasi Ini kalau mau di download Tapi kita tidak usah Mendownload Jadi kita Download kan kita harus punya Mungkin ada Apa Menambah Apa Beban untuk Laptop ya Untuk komputer kita Ini sekarang kita Langsung saja Di Ini saja Di apa Di Di internetnya Yang tanpa lagi Menginstall ya Ini kita akan coba Cari ya Book creator ya Book creator Nah ini sudah Ini ya Bookcreator.com Nanti dicatat saja ya Book Bookcreator.com Nah ini Ini orang sudah Sudah Masukkan Instalansi Tapi dia Apa Kita tanpa Menginstall ya Di Biarlah kita Ambil dari ini saja Kemudian Tadi katanya Kalau kita sudah Buka Programnya Atau kalau kita Sudah install ya Sign up Sign up Ya ini ya Masuk ya Gitu ya Nah masuk Tadi katanya Melalui Nah ini Email ya Email Email Atau Nanti ada dua Student Sign in Ada juga Sebagai guru Kita Anggap saja kita Sebagai Ano Teachernya ya Ini coba lihat Ini Teacher sign in Berarti kita Kita dalam posisi Ke guru ini ya Coba kita lihat Kalau salah Nanti mundur lagi Ini yang di klik Ini berarti Student sign in Yang ini Teacher sign in Kita Kalau bedanya Kalau dia student Mungkin kita sendiri Tapi kalau kita guru Kita bisa nanti Bisa Apa Memberikan Lebih luas ya Ininya ya Kita anggap sebagai Menu Masuknya Melalui Sebagai Pengajar Nah ini Kemudian dari Ini ya Bapak juga Belum Dari nol Nanti Create Sign in With google Pilih yang mana Google yang sudah ada Misalnya Nah ini Bapak ada tiga Coba Bapak Pakai Akun lain Saja ya Akun lain Muliyadi Yang sudah ada Email ya Emailnya 77 win lah Ini Pakai ini aja Silahkan buat Buat file yang Buat gmail yang Digunakan untuk latihan Latihan lah gitu ya Bukan resmi Ini kan Ini sudah Bapak Buat apa belum ya Nah Baru passwordnya Kalau sudah ada kan Oke Kalau sudah buat Tapi Bapak Kalau memang sudah Sudah dipakai Pernah dipakai Sudah ada bukunya Tapi kalau Belum ada Masih kosong Nanti kosong ya Nah berarti ini Bapak Kemarin sudah sempat Buat ya Nah sempat Buat Oke Kalau memang Sempat buat Ini kan sudah Muncul ya Bapak sudah Membuat buku dua Ini Satu yang ini Satu yang ini Karena Ada file Kemudian kita Buat Tapi kalau Memang belum buat Masih kosong Misalnya gini ya Nanti disini tinggal Baru ada ini saja New book ya Nah ini Ini karena Bapak sudah ada Ada jurnal Kemudian Bapak Upload saja disitu Gitu kan Ini Bapak contohkan dulu saja Satu ya Yang sudah jadi nih Ini Bapak jurnal Di UGM Tapi Bapak Bapak Desain dalam bentuk Buku File digital Gitu ya Nanti kita buat Baru yang ini New New book ini ya Masih kosong Ini dua ini belum ada Kalau kita memang Belum Belum punya kan Ini kita akan buka Nah bentuknya Seperti ini ya Nah nanti Kalau kita Membuat Nah ini Ini Bapak Tanpa mendesain lagi Karena kan Jurnalnya sudah ada Koper jurnalnya Bapak copy Gitu kan Koper jurnalnya Bapak copy Kemudian isinya Karena ada berapa lembar Jurnal ini Tinggal Nanti penggunanya Seperti ini Nah gitu ya Kita bisa Nah dalam bentuk buku ya Begitu ya 13 Ya ini Ada berapa lembar Ini kan jurnal ya Kalau ada yang Sudah punya jurnal Atau punya makalah Nah itu bisa di Bisa di Lihat Bisa langsung di copy saja ya Nah ini habis ya Berarti cuma berapa lembar 13 lembar itu ya 13 lembar ya Oke ini sudah Ini buku Bapak ya Oke kita balik lagi ke Ke ini ya Librarinya ya Coba kita balik lagi ke sini Nah sekarang kita akan buat Buat Cover saja hari ini ya Nah cover ya Ini new book ya Kita mulai ya Klik new book Nah tinggal pilih bentuknya Nah tinggal pilih bentuknya Apa yang Patriot Square Landscape Nah mana Misalnya Ini yang biasa Yang lurus Yang tegak saja ya Yang lurus ya Ya yang lurus aja yang ini ya Klik Kita klik Coba Oke kita klik Ini muncul seperti ini Sudah ada Satu Ini mau buat cover ya Sekarang mau buat cover itu Tinggal Disini ada pilihan ya Nah ini mau warna ya Warna misalnya kuning ya Nah kuning kan Kemudian ini ada plus Nah Ini mau kita kirim gambar Mau kita kirim Kamera ya Foto Sudah ada semua Tag ya Rekod Nanti Fasilitas disini sudah ada Atau kita ambil gambar saja dulu ya Klik gambar Nah cari aja misalnya Buku Ini kan nyari di internet ya Buku di internet Kita cari Ada gak gambar-gambar buku Jadi sudah link ya Kalau kita tidak ada Kalau kita tidak ada Yang ambil saja di komputer kan Bisa di Ini nanti Kayak ini ya Buku mana misalnya Bapak ambil ini Tag ya Tag ya Tag Nah Sudah disini kan Tinggal Fokus yang lain Ditulis Apa Tambah lagi Tag Ini ya Tag ya Tag Nah Ini misalnya Apa nih Judul bukunya apa misalnya Perpustakaan 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 Berbesar semua ya Perpustakaan Masjid Misalnya ya Masjid Perpustakaan masjid Misalnya gitu ya Berarti gambarnya Kita cari Masjid ya Nah disini Di atas Di atas ya Berarti gambarnya Salah ya Kita buat Hapus lagi gambarnya Delete aja bisa nih Cut ya Cut ya Kita ulang lagi Plus gambarnya Image Cari di internet Perpustakaan Masjid Masjid Siapa tau ada gambar ya Masjid Nah gitu aja ya Pada satu Nah ini Kita Contohkan sebagai Perpustakaan Gambar Perpustakaan masjid Nah gitu ya Nanti ini bebas ini ya Ini juga bisa dirubah Hurufnya Jangan ini misalnya Huruf besar semua ya Perpustakaan Masjid Nah Don ya Ini kopernya Kemudian Apa nih Warna ya Bisa ada di warna ini Warnanya Ini besar ya Huruf besar ya Bisa siapa Oke Kemudian Warna ada gak disini Color ya Nah Colournya Merah Misalnya Oke Jadi ini sebenarnya sederhana Kita bisa Kotak-kotik sendiri lah ya Mendesain sendiri Terutama yang Cewek ya Yang cewek ini biasanya kan Lebih Ini ya Apa Seninya itu Muncul Kalau cowok ini Kadang-kadang Ini aja Nah terus Mau dibuat Digambar Dibawa lagi Tambah lagi Tag-nya ya Tag Misalnya Tag lagi Pengarangnya siapa Misalnya Oke lah Mulyadi ya Disini ya Mulyadi Don Begitu Begitu Begitu-begitu aja ya Misalnya Dimana nih Warnanya Warnanya Colournya Biru ya Oke Nah begitu Kemudian Ini tinggal di Ini saja ya Di apa Di Di setting lah ya Kemudian Sudah selesai Seperti ini Ini cek Ini dilihat-lihat saja ya Ini sebenarnya fungsinya apa Oke Sudah selesai halaman satu Atau kita tambah Bunga-bunga Apa gitu ya Jadi Berarti dimana nih Ini snap Ini apa nih Mau ditambah-tambah Mau ditambah-tambah Ini juga bisa Misalnya ini Kan biasanya buku Gala Dibuat seperti ini ya Nah Apa nih Nah ini Contoh-contoh saja ya Misalnya kalau kita mau di Jangan yang ini Nah tadi Ini Snap Ya Pokoknya ini bebas ya Sebenarnya ya Atau misalnya Dikasih Apa nih Ini saja lah Dikasih Mari belajar Gitu ya Kalimatnya Gimana nih Dibuatnya Dari ini ya Ya artinya ini Desain ini Bebas lah ya Desain bebas Ini misalnya Mari Apa nih Kalau di kemasin Apa itu Belajar Dan Beribadah Misalnya ya Belajar ya Membaca ya Mari membaca Misalnya Mari membaca Membaca Dan Beribadah Enggak muat ini Besarin apa Nah gitu aja ya Silah Pokoknya ini bebas ya Nah Kalau selesai Halaman 1 Berarti ini sudah selesai Halaman 1 ya Berikut Nah ini Apa nih Nah ini sudah Kita simpen Halaman 1 ya Oke Nah sekarang Kita akan Buat lagi Balik lagi Setting lagi Edit lagi Atau enggak Balik lagi Red to me ya Oh bukan Ini mau Ngerekam Ini sudah Jadi Nah sekarang Nah sekarang Kita akan Ini Polscreen ya Nah kita edit lagi Yang keduanya Ini kan ada edit ya Klik Nah edit lagi Halaman Yang kedua Ini satu ya Koper sudah jadi Kemudian Nah ini Halaman keduanya Disini baru Mulai nulis kita Nah halaman 2 Dari 3 2 dan 3 ya Sudah mulai nulis Nah Nulis tag Biasa ini ya Misalnya Satu Pendahuluan Pendahuluan Oh pengantar dulu ya Oh kata pengantar lah ya Kata pengantar Pengantar ini Nengahnya gimana nih Ya pokoknya di Kanul lah ya Ini di Blok B Ini bisa gak Oh bisa ya Mungkin disana ya Nanti ya Don Kata pengantar ini ya Oh Ya kata pengantar Disini ya Nah Nah sekarang kita mau Ngetik tadi Untuk nulis itu Ini ada fasilitas lain Ini pen ini apa Kita cari-cari saja ya Pen Oh pen ini Kalau mau Ini ya Nah ini Nah kalau mau nulis Pakai pena Misalnya kita ambil ini Satu ya Klik Oh yang ini ya Nah Sini kan kalau kita Mau nulis Nah Tanda tangan mungkin ini ya Oke Ini ngapusnya gimana nih Ya sudah Ini ya Oh ini ngapusnya ya Ini ngapus ya Nah gitu ya Ini Ini kita ngisi ya Tadi ya Oke Kalau kita mau nulis Tanda tangan Berarti Ya tanda tangan aja ya Ini misalnya Tanda tangan Bapak kan Nah gimana nih Kalau pakai mus ini Apa Ya pokoknya Anul ya Nah misalnya Ini tanda tangan kan Oke Oke Selesai satu ya Ini Don Ya Oh mana tadi Oh ya Berarti ini kalau mau tanda tangan Di bawah lah ya Nanti Nah sekarang kita mau ngisi tag Ini ada Record Oh record ini merekam ya Rekaman Text Pen Kamera Image Ini shape ini Ini ya Cari-cari aja nanti Ini apa Ini more M File Oh ini kalau mau file ya Coba kalau misalnya file Nah kalau mau file Kita ada file disini Nah ngepla tadi ya Mana tadi Ada file gak ini File Bapak yang Bentuknya Bentuknya tag misalnya Misalnya ini ya Apa saja lah ini Jadwal ngajar Misalnya Open Bisa ini udah Oke Konfirmasi Proses Ini hanya untuk Ini saja ya Apa Contoh salah satu Nah ini Berarti ini Taruh di Sebelah sini ya Berarti kalau kita mau Masukkan tag Sudah Ini kita hanya untuk Melihat Apa Fungsi-fungsinya saja dulu ya Nanti kan Desainnya sendiri ini Ini Pertama Kopernya Yang kedua Sudah isi-isinya Kita Ncoba Tanda tangan Ncoba gambar File ya Ini tadi Gambar ini Kita ngambil dari Internet Ini kan Yang ini Ngambil dari Ngambil dari Komputer Yang dari sini tadi ya Coba Apa lagi nih Kita Ntar Edit lagi ya Edit lagi Sekarang kita akan Coba Ngetik Ini Tidak Ini Ini Plus lagi Camera More Ini ada tambahan ya Embedded ini Your book Oke Ini Kalau Link ya Link Kalau kita punya Alamat link Bisa Disitu ya Kalau gini Save Ini sudah Ini Ini Nah Recording aja Yang belum kita coba ya Recording ini Ijinkan Coba Start Recording ya Coba misalnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buku ini Dibuat Untuk Para Pemustaka Yang ada Di seluruh Indonesia Ataupun Dunia Yang ingin Memanfaatkan Perpustakaan Kemudian Juga Digunakan Di Perpustakaan Masjid Contoh saja ya Use Recording Nah Berarti biasanya Kadang Kalau kita ada Buku ini ya Ada buku Kemudian Buku-buku yang Digital itu Ternyata Di pinggirnya itu Ada 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 pengantar Ada tulisan Kayak gini Di buku Buku digital Begitu di klik Ini ada suaranya ya Coba Kita buktikan Kedengeran tidak? Halo? Oh tidak ya? Oh tapi Bapak kedengaran Berarti Kedengeran Pak Hah? Gimana? Kedengeran Pak Dengan jelas Oh kedengeran ya? Iya ya Nah itu Ini ya Berarti nanti Kalau mau Buat Videonya Apa? Rekaman Nah jadi fungsi-fungsinya Ada disini saja Nanti dicari-cari Ini tag Pen Pen tadi tulisan ya Recording Tag Emacs Gambar Ini Ini ya Apa? Ada lagi tidak di bawahnya nih Oh ini Ini more ini Embedded ini ada berapa lagi nih Ini website kayaknya ya Copy Paste Your Embedded Usually Enter Kayaknya ini Coba ya Kita akan Cari saja Misalnya Kita cari Raden Pata ACID Raden Alamat mungkin ya Raden Pata Raden Pata Raden Pata Titik AC Titik ID Bisa gak dimasukkan disana Maksud bapak Ini Web ya Alamat web Kayaknya Raden Pata ACID Kemudian Ya Kita coba akan Masukkan di Di web ya Berarti di copy Ininya saja Raden Pata ACID ini Control C Kita copy Kesini tadi ya Plus More Ini ya Embedded tadi Nah disini berarti Coba bisa gak Confirm Oh Titelnya Raden Pata Web Raden Web Raden Raden Pata AC Raden Pata Gitu aja ya Add Nah begini ya Berarti Ini juga bisa Untuk Begitu kita klik Yang ini Maka dia akan Lari ke Website ya Nah jadi Nah lari ke Websitenya ya Oke Waktu kita tinggal 10 menit lagi nih Nah Oke jadi Ini ya Ini bahagia pikir Coba Kalian Masing-masing Coba nanti Praktek ya Membuat Buku dengan Book Creator Ini Ini covernya Ini Isinya Kalau mau Tambah lagi Tambah halaman Berarti ini sudah ada tulisan Plus disini ya Klik lagi Nah disini tinggal di Ketik-ketik saja ya Kalau ketik-ketik berarti Tag ya disini ya Tag Nah tinggal Masjid Dan Perpustakaan Ya ini Anu aja ya Pustakaan Merupakan Misalnya Tempat Yang Tidak pernah Pernah Sepi Dari Pengunjung Pengunjung Oke ini Anu saja ya Contoh saja Berarti silahkan nanti Di Nah ini tinggal Disesuaikan saja Disini ya Nah nanti Kesini-kesininya Buat Nah yang terakhir adalah Kita akan Share ya Apa kita akan simpan Maksudnya ya Pack Oh ini Ini untuk yang Ini ya Warna-warna ya Tadi ya Oke Ini Snap ini Untuk apa nih Share nih Oh tadi warna-warna ya Ini sudah Nah tinggal yang ini Untuk apa nih Oh nih Warna-warna ya Berarti sudah semua ya Ya udah kalau sudah semua Anggaplah ini kita Cuma tiga lembar ini ya Klik-klik Nah berarti Ini tinggal Share Nah tinggal sudah Seperti ini Ini tinggal Di-share Ya kan Ini setting ya Setting menu Di-share aja Share Langsung Publish online Atau download ya Nah kita Publish saja Coba ya Publish Titelnya Perpustakaan Masjid Autornya Mulia di Oke Deskripsinya Basing ya Perpustakaan Dan Masjid Nah ini ada Publix ya Ke publix Hello Nah ini Bisa kita dengerti Itu Ano aja ya Publish Online ya Berarti di-publish Saja sudah Your book Has been Publish ya Nah itu Sudah bisa di Ini Klik Read to me Apa nih Oh Tidak ada Ini Recording Oke Berarti Bapak sudah Ada Library ya Library sudah Nah sudah ada Tiga Buku ya Sudah ada Tiga buku Nah jadi Nanti Coba Praktek saja Nanti lah ya Ano apa Nanti mungkin Kita Di Minggu depan Kita offline Kita akan coba Praktek ya Nah jadi Itu ya Sederhananya Kita membuat Buku Dengan Apa Buku Buku digital ya Perpustakaan digital Nanti Kedepannya Semua buku Apa Ya harus digital Seperti itu ya Nah nanti Kalau misalnya Sudah dibuat Seperti itu Kita kirim Ke penerbit Itu bisa dijadikan Bisa di SBN kan ya Di SBN kan kan itu ada Dua Ada Yang Manual Ada yang Artinya Hard 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 ya Hard copy nya Memang catakan fisiknya Ada yang satunya itu Memang file Nanti kalau kita buat ISBN itu ada dua Kayak buku Kayak buku bapak itu kan dua Satunya ISBN untuk file Satunya ISBN Electronic Nah inilah buku yang Buku termasuk Buku elektroniknya Jadi Itu salah satu ya Salah satu Aplikasi saja Mungkin Banyak lagi Aplikasi yang lain Nanti kita Cari disitu Ada Combine ya Sekarang itu Kalau kita mau Ngetik Kan kita kan Mau mudah ya Mau Tidak Tadi Copy file Berarti kita tidak ngetik Nanti ada Tiffing voice Nanti kita akan coba cari disitu Tiffing voice Jadi kita kalau mau ngetik Tinggal bicara saja Nanti kita tinggal perbaiki saja Kayaknya ada itu Tiffing voice nya ya Kalau di HP kan sudah ada ya Kalau kita WA ini Kalau kita WA Kemudian di bawahnya Sudah kita pernah Praktikan ya Di bawahnya klik Nah itu ada Ada Apa Ada Nah ini Bapak contohkan di grup kita ya WA misalnya Ini Ini di Begitu klik Kita disini ada tanda Apa Tanda mic ini kan Kita Kita buat Misalnya Bapak buat Untuk perkuliahan hari ini Sampai disini saja Nah coba Nah itu coba Nah itu sudah masuk kan di grup kan Jadi tanpa lagi kita mengetik ya Nanti kita bisa Kombin dengan itu juga bisa ya Jadi kalau mau ngetik Nah itu kita memang Kedepannya memang mau cari mudah ya Oke ada waktu 4 menit lagi Silahkan ada yang ingin ditanya Terkait dengan Book creator ya Membuat Buku digital Nah ini karena Perpustakaan digital Ya prakteknya itu ya Kita membuat buku digital Silahkan Satu orang saja ya Ada yang mau tanya Halo Jihan Jihan Kira-kira Eh Mana suaranya Jihan kira-kira Sulit gak Buat buku tadi Yang Bapak praktekan tadi Jihan Siapa namanya Siapa lagi tuh Eh Jihan kedengeran suara Bapak Halo Maaf Pak saya Gak bisa On mic Oh karena lagi di rumah Oh di rumah sakit Ya ya Saya Pak Mau nanya Pak Oh iya boleh-boleh Feby ya Feby ya Ada gak Pak Di situs Book creator ini Premi Berbayarnya gitu Oh iya Ini Kalau tidak salah Kita cuman Dikasih Sekitar 20 apa berapa Buku itu ya Kalau ngeliat di Aturan itunya Jadi Kalau kita sudah 20 buku Berbayar kita Jadi gratisnya Cuman 20 Tapi kita sudah Jadilah 20 buku Satu email Makanya kata Bapak tadi Buat email yang Email yang tidak Yang untuk latihan saja Email-gmail kan Buat lagi Gmail aja 20 buku Kalau tadi yang Berbayar Berikutnya berbayar ya Tapi itu Yang tadi Bapak Publish tadi tuh Begitu Buka misalnya Perpustakaan masjid Nah salah satunya Muncul buku Bapak itu Klik Sudah muncul buku kan Tapi yang non-ISBN kan Nah jadi ini sebenarnya Kita untuk mencari Apa ya Yang gratis ya Tapi kita sudah bisa Belajar seperti itu Kalau satu saat Mau beli untuk ini Ya ini kan Beli yang premium Tapi kita ya 20-20 buku Jadilah Tadi kan Bapak baru Tiga ya Nanti buat lagi ada Sudah muncul disitu 20 buku Nanti dia berbayar Jadi Ini yang Bapak maksud Kita itu bisa Melampaui ya Sama seperti kita Kemarin Bapak sampaikan Menerjemah buku Berbayar Berbayar Nah tapi Kalau cuman Apa 50 50 Lembar Tidak berbayar Ya sudah 50 aja Kalau bukunya 500 Pecah dulu Jadi 10 kan 50-50 Terus Diterjemah Baru digabungkan Nah gini juga Sudah jadi ini kan Jadi 20 buku Sudah Jadilah kita dapat 20 buku Nah itu ya Ini apa Tanggal Februari ya Baik Terima kasih ya Mungkin untuk hari ini Bapak pikir ini aja dulu Gak apa-apa ya Nanti kita Coba Nanti pelajari tuh Karena Semesternya nanti Bapak Pasti Bapak Nanti buat Satu Buat buku Kreator gitu kan Alamatnya nanti Dikirim ke Bapak kan Sudah jadi kan Tinggal dikirim alamat Saja nanti tuh Kalau Kalau mau Ini apa Mau Menyerahkan ke Bapak Misalnya Baik itu saja Kita akhiri sama-sama Baca Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Bila Tapi kudaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak